Halo guys, Assalamualaikum Wr. Wb Kembali lagi dengan gue Adam di channel IDN Aquatics Halo guys, kembali lagi dengan gue Adam di channel IDN Aquatics Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat dan sukses terus ya Di video kali ini gue pengen coba ngebahas Apa sih perbedaan dari ikan cana WC, ikan cana CB, ikan cana CF Mungkin di antara kalian yang baru memulai menikah cana Sering mendengar istilah seperti itu teman-teman ya Ada sebutan WC, C, B, C, F Nah itu apa sih sebenarnya? Nanti gue bakal bahas Tapi sebelum itu seperti biasa dulu buat kalian yang baru bergabung Baru mampir di channel IDN Aquatics Bantu di subscribe channelnya Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe Buruan di subscribe Karena nanti di 2000 subscriber gue bakal adain giveaway bagi-bagi ikan cana Siapa tau kalian yang beruntung Baik, yang pertama yang gue pengen bahas itu adalah ikan cana WC WC itu singkatan dari wild cow Artinya ikan hasil tangkapan alam teman-teman Nah biasanya untuk ikan hasil tangkapan alam ini memiliki problem Yang pertama adalah adaptasi Dan bekas luka di mulut ya Bekas pancingan begitu juga di badannya Kalau kita bicara kelebihan Biasanya ikan cana WC itu Progresannya kan langsung dari alam ya Biasanya warnanya itu bagus-bagus teman-teman Ada beberapa ikan cana WC Yang sudah bisa di breeding atau diternak Nah kalau untuk dijual itu harganya jauh lebih murah teman-teman Tapi semua kembali lagi kepada kualitas ya Ada beberapa juga ikan cana WC yang gak bisa atau sulit untuk di breeding atau diternak Nah contohnya kalau predator lainnya selain cana itu ada ikan darts Ada ikan botia, ada ikan CHF Nah itu sulit buat di breeding Dan semua juga dipengaruhi oleh stok pasar ya Otomatis harganya jauh lebih mahal Nah itu tadi untuk penjelasan singkat ikan cana WC Selanjutnya yang ingin gue bahas adalah ikan cana CB CB itu singkatan dari captive breed Atau ikan hasil ternakan Hampir sama seperti ikan cana CF CF itu singkatan dari captive farm Ya Atau ikan yang berasal dari negara asalnya atau lokalitinya Nah jadi untuk ikan cana CB ini Ikan hasil ternakan yang bukan dari lokalitinya Gue coba ambil contoh misalnya ada ikan auranti dari petani Bogor Nah itu disebut ikan CB teman-teman Lalu gue ambil contoh lagi ada ikan auranti dari petani India Nah itu disebutnya adalah ikan CF atau captive farm Kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasannya Lalu jenis ikan cana apa bang yang kira-kira perawatannya itu benar-benar sulit Untuk perawatannya yang benar-benar sulit adalah ikan cana WC tentunya ya Karena kita tahu ikan cana WC itu adalah ikan hasil tanggapan dayar Jadi ada tantangannya tersendiri teman-teman Gimana caranya untuk membiasakan mereka di dalam tank yang sudah kita sediakan Belum lagi ikan cana WC itu harus terbiasa diberi makan oleh kita Atau manusia Karena di alamnya ikan cana WC Mencari makannya itu kan sendiri teman-teman Ya Jadi tantangan terbesarnya untuk ikan cana WC ini adalah Proses adaptasi, lingkungan baru, dan pakan Sedikit informasi aja buat teman-teman Jadi waktu itu gue sempat bikin konten video tentang Anplastik ikan cana limbata ya Videonya yang ini Nah ikan limbatanya sudah pada mati teman-teman Ternyata gue baru tahu ya Ikan cana limbata yang gue beli itu adalah hasil tangkapan liar Atau ikan cana limbata WC Pantes aja hampir 3 hari ikan cana limbatanya mageran teman-teman Dan gak mau makan Alhasil kayak sopan harinya mati dua-duanya Jadi pelajaran yang bisa kalian ambil dari kasus gue ini adalah Ketika kalian ingin membeli ikan cana Pastikan dulu kalian tanyakan ya Ke penjualnya ini ikan cana CB, WC, atau CF Jadi tantangan terbesar ketika kalian meng-keep ikan cana WC Itu ada 3 poin penting Yang pertama adalah proses adaptasi, lingkungan baru, dan pakan Ketiga poin penting ini adalah yang perlu kalian pelajari Bagaimana karakter si ikan yang kalian keep Kalau kalian mau aman yaudah kalian cari ikan cana yang hasil CB aja Jangan WC Mungkin sekian dulu aja video gue kalin tentang pembahasan Apa sih perbedaan dari ikan cana WC, CB, dan CF Buat kalian yang sudah nonton video gue dari awal sampai akhir Pasti sudah ngerti dan sudah paham ya Intinya jangan sampai kalian salah beli ikan cana Sebelum gue pamit seperti biasa dulu Buat kalian yang baru bergabung, baru mampir di channel Lidia Nakwatik Bantu di subscribe dulu channelnya Dan sekali lagi buat kalian yang belum subscribe Buruan di subscribe, karena sebentar lagi mau 2000 subscriber Dan itu artinya adalah gue bakal bagi-bagi ikan cana ya Siapa tau kalian yang beruntung Jadi jangan sampai kalian gak subscribe Gue pamit undur diri Akhir kata gue ucapin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Christmas has died This is not